Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Stasiun Garut hari ini Saya berada di stasiun Garut Banyak yang request Stasiun Garut banyak sekali yang request Di youtube Memang saya juga sibuk ya kawan di rumah Sibuk kerbahan Karena Ternyata tiduran itu enak Makanya saya gak kemana-mana di rumah terus Dan udah lama gak ke stasiun Garut Ternyata di stasiun Garut banyak perubahan Yang harus saya updatekan untuk teman-teman semua Stasiunnya makin keren, makin kece Pembangunannya dimana-mana Dan stasiunnya juga semakin bagus Semakin rapi Saya pakai masker karena memang diwajibkan memakai masker Dan juga di stasiun Baik di stasiun manapun itu wajib menggunakan masker Walaupun stasiun Garut ini masih non aktif ya Masih belum dioperasikan secara resmi Tapi saya mengikuti Aturan yang diterbitkan oleh PT Kereta Api Untuk menggunakan masker seperti ini Tonton terus videonya Sampai selesai update terbaru dari stasiun Garut Oke lur Sebelum update Saya duduk-duduk dulu di ruang tunggu stasiun Garut Melihat ruang tunggunya yang sudah bersih Tempat pembelian tiket atau loketnya sudah bagus Semuanya sudah komplit ya Saya update kesini itu Ya memang ini kewajiban saya ya Sudah menjadi kewajiban Saya sudah updatekan ini sejak 0 Dan sampai saat ini Saya akan terus updatekan untuk teman-teman semua Dan saya ingin silaturahmi juga sih Dengan para pekerja yang ada disini Sudah lama tidak bertemu seperti itu Langsung saja saya akan update di luar sana Karena disana banyak sekali pembangunan yang harus teman-teman ketahui Tonton terus videonya Sampai selesai Biar teman-teman tahu update terbaru dari stasiun Garut Oke mungkin teman-teman sudah tahu ya Stasiun Garut ini stasiun Terminus Dan Stasiun ini diklaim nantinya akan menjadi stasiun termewah juga Di Indonesia salah satu stasiun mewah ya Semoga saja nanti direaktifasinya sampai stasiun Cikajang Ada yang harus saya sampaikan dari stasiun Garut Hari ini Yang pertama mulai dari jalan Ini diseberang sini ada jalan Ini jalan mawar ya kalau saya tidak salah Ini jalannya sudah ditutup Jalannya sudah ditutup Dipindah ke belakang sana Saya belum lihat Kondisi jalan disana seperti apa Nanti saya akan videokan untuk teman-teman semua Ketika saya akan pulang Yang jelas ini jalannya sudah ditutup dan sudah tidak bisa dipakai Dipindahkan ke sana Pastinya itu jalannya lebih bagus Karena setahu saya sudah di hot mix Tapi belum saya videokan Yang kedua Melihat pembangunan stasiun Garut Stasiun Garut sekarang makin kece ya kawan Makin keren Lihat pembangunan stasiun Garut yang baru Ini semakin bagus Nah lihat ya Sudah banyak tiang-tiang yang didirikan seperti ini Progres reaktifasi tetap berlanjut Tentunya dengan Protokol kewaspadaan Ini sudah Bagus Sudah dibangun dari ujung sana Sampai ujung sini Ini untuk keperluan stasiun Garut yang baru Terus di belakang sana Kurang terlihat Eh di belakang sana Nanti saya akan coba terbangkan drone juga Insya Allah ya kawan Nah untuk peron jalur Dua Dan jalur tiga Yang terdapat di antara jalur dua Dan jalur tiga Ini progresnya masih seperti yang teman-teman Lihat saat ini Walaupun sudah mulai digali ya Nih Sudah mulai digali tanahnya Untuk fondasi peron Jadi nanti di jalur dua Saya ingatkan kembali Di jalur dua Dan jalur tiga Stasiun Garut Akan dibuatkan peron Nah ini sudah dibuatkan seperti ini kawan Ini nanti untuk fondasi peron Sama halnya yang ada di jalur satu Nanti panjangnya akan sama seperti Peron yang ada di jalur satu Itu ya informasi yang Saya sampaikan sekarang ini Di sini sudah oke Ini sudah mulai akan digarap Tapi masih sedikit Dan di sana ada penambahan Panjang peron Nanti saya akan videokan Untuk teman-teman semua Sambil saya akan update masjid yang ada di sana Karena pembangunan masjid yang ada di sana Itu sudah sangat signifikan Sudah sangat bagus ya Bisa-bisa nanti ketika Keretanya sudah operasi Masjid itu sudah jadi Sudah bagus Itu masjid yang besar Nantinya bisa digunakan untuk sholat Untuk penumpang Yang menunggu kereta api di stasiun Garut Apalagi sholat subuh ya Karena pasti Kayaknya nanti akan ada kereta subuh Dari Garut ya Dari stasiun Garut ini Nanti saya akan coba ke sana Dan update kan untuk teman-teman semuanya Nih kawan Menurut informasi yang saya dapat Bahwasannya Pembangunan peron stasiun Garut itu Sampai ujung sini Ya Karena stasiun Garut kan nanti akan besar ya Pasti butuh peron yang Panjang juga Untuk menunjang Naik turunnya penumpang di stasiun Garut ini Sekarang sedang digarap Dan nantinya pasti akan dicor lagi disini ya Saya akan dokumentasikan terus Karena Untuk pembangunan jalur kereta api Cibatu Garut Apapun Kondisinya akan saya update kan Karena rumah saya memang di Garut Dan dekat dengan lokasi Stasiun Garut seperti itu Ini untuk peron ya Menurut informasi dari para pekerja seperti itu Untuk peron stasiun Garut katanya Terus Nah ini kawan Ini adalah masjid Itu masjid stasiun Garut Ya Masjid stasiun Garut ini sangat Bagus sekali lor Masjidnya besar Tapi jika dibandingkan dengan masjid stasiun Cibatu Sepertinya lebih besar masjid yang ada di stasiun Cibatu ya Sebetulnya di Cibatu itu Banyak sekali perubahan Dan belum saya update kan Untuk teman-teman semua Nanti ya Kedepannya akan saya update kan Karena disana Pembangunan stasiun Cibatu yang baru ya Termasuk masjid itu Sudah semakin bagus Terus disana ada rumah dinas juga Itu nantinya akan dimanfaatkan pastinya Jadi rumah dinas di stasiun Garut ini ada 1 2 Di ujung sana 3 Terus disana yang jadi loko KP 4 Totalnya ada 4 rumah dinas ya Dan itu masih dipertahankan semuanya Karena hanya juga mau Dimanfaatkan Untuk loko kafe dan lain sebagainya Seperti itu Luar biasa Ya Saya sendiri Sebagai pecinta kereta api Dan pengguna kereta api Semoga Indonesia Cepat pulih Karena saya ingin cepat-cepat naik kereta api lagi ya Ke Garut Saya soalnya sudah pernah naik kereta api ke Garut Tapi Itulah Saya ingin mencoba kemarin Naik kereta api ke Garut Langsung saja Setelah ini Saya akan memperlihatkan jalan yang telah tadi saya janjikan Jalan baru Yang telah dipindahkan ke sana Dan setelah itu saya akan menaikkan drone Di sini Untuk melihat update-update terbaru dari udara Nah ini Saya pergunakan drone Suaranya saya dubbing Biar teman-teman Lebih jelas mendengar suara saya Pergunakan drone kali ini Saya ingin melihat Pembangunan masjid Stasiun Garut Dari atas Jadi sekarang ini di stasiun Garut Sedang ada progres pembangunan masjid Yang paling fokusnya itu Pembangunan masjid Pembangunan peron Jalur 1 Dan pembangunan pelon Jalur 2 Stasiun Garut Seperti inilah proses Pembangunan Masjid Stasiun Garut Luar biasa sekali ya Cepat sekali kawan Prosesnya Sedangkan di depan Masjid itu Sedang dibangunkan peron Perpanjangan peron Stasiun Garut ya Oh lihat Tapi Masjid Stasiun Cibatu Kayaknya lebih besar ya Kalau saya lihat Nanti saya akan updatekan Masjid Stasiun Cibatu Tapi sekarang Stasiun Garut Terlebih dahulu Karena saking banyaknya Teman-teman yang request Ke saya Kang Yusriel Update Garut Garut Update Siap Siap Saya akan updatekan Stasiun Garut Untuk pembangunan masjid Memang Sudah seperti ini Nanti tinggal Ditempel Kubah Merinnya di atasnya Entah pakai kubah Atau tidak Kita lihat saja nanti ya Disana ada rumah dinas Yang sudah saya ceritakan Sebelumnya Itu nantinya akan Dimanfaatkan Jika dilihat dari udara Rumah dinas tersebut Kembar ya Dan masih bagus Nah ini Stasiun Garut Dari atas Di antara Jalur 2 dan Jalur 3 Itu nantinya Akan dibuatkan Peron Sekarang sudah mulai Ada progres Nanti ketika Ada pembangunan Peron 2 Akan saya update Untuk teman-teman Semua pastinya Terus ini Di pinggir Stasiun Sedang ada Pembangunan lagi Nah saya juga Belum tahu ini Pembangunannya Untuk apa Tapi yang jelas Ini untuk Stasiun Garut Yang baru Ya Tapi untuk Bagian stasiunnya Belum tahu Disana ada rumah dinas Satu lagi Itu Adalah Calon loko kafe Nantinya ya Jika kawan-kawan Menunggu kereta api Bisa nongkrong-nongkrong Di loko kafe Jajan-jajan kopi Biasanya saya Suka beli kopi Disana ya Enak Tuh Lihat Pembangunan Stasiun Garut Yang baru Sedang digarap Ya Semakin Keren Stasiun Garut Aslina Mantapisan ya Saya tahu betul Ini dahulunya Seperti apa Makanya Kalau berpikir Ke belakang Mengenai Stasiun Garut Seperti dahulu Saya tidak menyangka Akan seperti ini ya Mungkin yang telah Mengikuti channel saya Tahu stasiun Garut Dahulu seperti apa Pasar Kumuh Dan sekarang Menjadi jalur kereta api Yang sudah Diuji cobakan Menggunakan kereta api Oke kawan Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Dari stasiun Garut Kurang lebihnya Mohon maaf Informasi resmi Reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Hanya dari PT kereta api Saya hanya bisa Mendokumentasikannya saja Biar teman-teman tahu Updatean terbaru Yang ada di stasiun Garut See you next time Sampai jumpa Kembali Dalam video Selanjutnya Dan Jika ada perubahan Lainnya di stasiun Garut Insya Allah Saya akan updatekan Untuk teman-teman Semua Biar teman-teman Tidak ketinggalan Updatean terbaru Dari stasiun Garut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak ketinggalan terbaru Tidak ketinggalan terbaru Tidak ketinggalan terbaru